Indonesia sudah multibangsa multibudaya makanya poro wali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang Islam ketika datang ke sini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dibem dibemben hiduplah saling bertanggung jawab coro kanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat roiyah jawab kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib warga bangsanya hanya muslim indonesia mula saman golek negoro kok paling sunnah ya itu indonesia indonesia bukan people kalau people itu fox populi fox day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil itu Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizmut tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipakai makanya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga gak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawir humfil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya rohiyah disebut wilah ya karena alwali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia makanya pemimpin tertingginya majlis permusyawaratan rakyat bahasa Al-Qur'an tafasakufil majalis pafsaku ya bersagillah dewan perwakilan semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa? orang yang punya kecernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitroh miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya uang orang itu mimpin indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin indonesia bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah khayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa asuhabihi wa azwajihi wa zuriyyatihi wa ahli baithihi Seluruh jajaran pengurus Ketua Tanvidiyah Hingga Allah hormati Ibu Bupati Dan jajaran Forkompimda para hadirin dan hadirat yang berbahagia khul masyayih untuk menyambut hari santri suku harjo mengadakan khul masyayih sekaligus harlah bcno dan pengurus sabang Nahdlatil Ulama Nahdlatil Ulama salah satu kegiatan tentang gojenatik kelalen ya ini peringatan-peringatan peringatan atas peristiwa dan peringatan atas kehidupan para pendahulu nunggu isinya mponi utak bubupati si bapak berdoa semua bapak bapak peringatan-peringatan itu memang ciri khasnya peringatan lahir, peringatan meninggal hampir setiap hari ada kegiatan seperti itu karena apa? Nahdotil ulama ini adalah organisasinya para ulama jadi ulama itu jadi ulama ini pewaris jenengi pewaris ini mesti ada yang marisi nah maka agar enggak lupa dengan para pendahulu yang mewarisi maka selalu mengajarkan kepada warga raja maya dan ulama nya sendiri agar enggak lupa maka selalu ada peringatan-peringatan karena ulama sendiri itu adalah pewaris jadi ujungasi lali dibikin gawi-dewi padahal ulama itu pewaris nah pewaris siapa? yang paling utama adalah pewaris agama Islam dari Rasulullah Muhammad itu adalah organisasi yang didirikan tahun 1926 tapi di sini ini Islam yang tibet tahu kan nabi kalau ini ini mereknya keliu bungkusnya ini keliu atau aqua tapi banyak ini juga banyak yang dikawitan 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 maka biar enggak lupa bahwa yang dibawa Nahdlatil ulama itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah mulau no po mawonsing di lampai kanjeng nabi selalu menjadi ruang peringatan yang dilakukan oleh Nahdlatil ulama cekak dikiro eno ingarang muang ane eno enggak pernah berhenti sekalipun memperingati peringatan-peringatan peristiwanya Rasulullah bulan ini ini belum selesai peringatan maulid karena pokok aneh itu Rasulullah maulidnya diperingati kita setiap hari juga menjalankan sholat mendirikan sholat sholat itu didapat ketika Rasulullah Israq mekrod maka Israq mekrod Rasulullah juga diperingati nanti bulan Ramadan bahwa kita setiap hari ini megang Al-Qur'an Al-Qur'an maka peristiwa turunnya Al-Qur'an diperingati dengan namanya Nuzulul Al-Qur'an bahwa perjuangan Nabi itu begitu susahnya sampai terusir dari tanah kelahiran maka peristiwa itu biar gak dilupakan diperingati dengan peringatan Hijri Hijri dan begitu seterusnya milo nah terlalu lama ini gampang dieling soalnya bendino ini 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 bahkan ini tuturannya gampang tuturannya ini ini sebab bendino memperingati ini memperingati Rasulullah berarti memperingati sosok utama pembawa Islam ini berarti ngerti kanjeng Nabi ini duduk suko harjo kanjeng Nabi ini wong Mekah mula akhirnya wong suko harjo n o orang ngotot orang ngotot kepingin nyuntuh kanjeng Nabi kaya soha 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 patik podo wong 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 NU biasa wong kanjeng Nabi wong Arap ini makan kaya diri selu dahar diri tiko ya pantas wong Arap paham kur kur mo dan ini pewarisi Nabi yang dilalah wong suko harjo makan rizital wong di pangan so so turun kan di buatan nangel lagi ini rasulullah oh wong maharap nangel jubah lagi ngerti ceritanya Nabi lahir orang yang Mekah berarti Mekah iwongnya nangel jubah pewarisi yang suko harjo yurang ngotot nangel jubah wong panci wong suko harjo jubah akhirnya klami syarai di ketok ketok klami syarai wong jawa syarun berarti huruf kain diwini monggo bodong mula syarun jadi sarung sarungan jadi sarungan mulan wong jawa ini enak ini nganggu sarung ini gampang ini pengen singkrang karek dilinting singkro du du wong nolak ini pengen jawa di plot nol yusuf Allah ngerti yang nabi diperingati yang mengkak wong wono si petok nabi kawitan nabi ini soka soka abad soka abad ditinggal nabi petok wong anyar mana nabi ini tabi tabi ini dua murid mana nabi ini tabi otah biain tabi ini generasi mana jeneng tabi otah biain law diwini jeneng namun diperingati nabi diperingati berarti jeng kandil mungkin dikontoh apa ya dikontoh 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 namun mungkin dikontoh bercepat nabi dua murid jeneng ini soka soka abad soka abad ini meneng hati ini kristi Allah wong kelas soka abad murid ini murid yang ulama suku harjo kalau meneng ini itu turun mulai gede gede nabi nabi wong kono generasi pertama soka abad dikir ya iso bahasanya bahasa Arab diulang Allah matune Allah wong kini diulang Allah matune amel mulai nopor kiyai ulama mriki nek zikirmu muni supaya nopoh murid iso nyun nyun dulu ini ngerti kedudukan kedudukan ini nah soka abad penuh nabi yang itu ini assalamuala kaya rasul Allah wong kini kangen nabi ma antri ini saya ketah tahun ngok kaji wakil rio serah rono rono neplek no gambar masjidil haram aku sesuk rono nge enteng mawan ribet lesing urah peringatan rap peringatannya kadang ribet pengen langsung koyok nabi padahal pewaris nabi sing pertama niku soka soka patah jadi pewaris busing nomor biro busing mangkuk neng indonesia soka patah selawat selawat rami rami urah terbang rio so wong petruk kanjeng habi wong neng mekah wong azan langsung sembahyang untuk perikok neng kita mau us kenteng ketuhur wes kenteng dikus orang mbak mana itu apa orang us amuni wes ngerti sampe yang dodol teh kenteng wes wes neng ngon ngaji dodol tapi ngurung ngono ngak aj cu muter estai estai kenteng wes wes dikandani kak ngantel ngutak kong jiko banser tak geleng gurih sammen kone mone estai estai neng du meng mekah du jam rolas nik jam sepuluh antri shalat du du kene jam setengah rolas du du sik jama is neng sah leng saw muluk kene kia mundur setengah lo lo dene miste koy dicak sembahyang neng rung kok dintenik kati puji pujian robana robana rung teko mene otom bo ati kong muspe kelion nabani hati neng dine kone kata 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 kong baru kia ini ngamuk diur kian iya neng yang nyodal tekan loh itu uang ini paham pangkatin oh iya ini terjadi karena ada peringatan 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 diwanger islam uang mesti dihelink oh jolali ini ini awad dewe dateng kanjeng nabi kanjeng nabi dewe dihelink kalau kesti Allah jolali kalau poro pendahulum nabi muhammad niku kota mul ambiya wal mur calin tapi keberadaan islam ini kusak durung ya wes oh no nabi nabi sing lawas makanya kanjeng nabi diceritani nabi sing kezaman nabi adam diceritano kali kesti Allah nabi terakhir ini cek galali kalau nabi sing tereng tereng makanya islam sangat kuat berbicara tentang masalah masalah lu bahkan menung sok kawitan panggona nyembah dateng kusti Allah ini mau ditenggeri lho kali islam yang disebut inna awal bayti mudi alin nasih lallati bibak katamu barokah jadi kabar ini tilas yang wong pertama nyembah kusti Allah yang digawe karena pengheran kawitan supaya wong gak lali bahwa wong nyembah pengheran tau lali gara-gara nopo ada wong aku jadi kusti Allah jenikan ini namrud ini aku mau nabi ibrahim dikongkon gue lali gue lali petilasan wong lawas akhirnya nabi ibrahim gue lali nabi adam tidasnya wong nyembah kusti Allah kawo putra ane kawo garwane begitu peduk petilasan adik kudungo kali didandani kakbah singpun runtuh ditandani kali nabi ibrahim kantin dungo rabbana ini askantum inggul riyati biwatin gairi dijar in aint dapait ikal mahram rabbana liwakimu sholat afajal abid tamin nasi tabi ilayhim warzukum minat samarot ila allahum yaskurun panggonanin dungo nabi ibrahim saking kuatil sampai sikil nabi ibrahim nyitak teng watu uwang cik gak lali tilase nabi ibrahim dungo cita an sikil sing neng watu didadake monumen sejarah sampai hari ini jenenge makom ibro ibrahim gak dilangi wang rati kongkong gulei kuburan nabi ibrahim cukup marani petilasane nabi ibro 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 sikil kajar sing melayu ronor ini gulek banyu ini ku mawan petilasane diopeni islam disebut sofa marwa bahkan wang islam rati kongkong gulei makame siti hajar tapi cukup dulan petilasane siti hajar nabi ismail ajeng disembeli ini dibalangi setane nabi ibro ibro pangkong ane nikur sampai sakniki diabadikan kali Allah uwong rati kokon gulei ima kami nabi ismail ismail cukup nang bekas penyembelian balang setane nabi ibro 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 koyong ini pelajaran nabi adam ini mbah buyuti menung sok awitan sing akhir anak putu ini jadi arab jadi cino jadi india jadi eropa jadi afrika jadi sukoharjo sing peto peto nek sing arab wayu ganteng eropa gede duram putih abang cino tembem tembem sipit sipit ini afrika ireng gosong kaya kopi sukoharjo cilik cilik ini 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 gak dikei pengertian itu tawuran milo sukoyo uralali asal usul pilih kabe menung so nabi adam mula akhiri wong islam dikongkon moro gole itilasi nabi adam kali sini kawa kepanggih neng dunyo namine jabal roh roh ma supoyo cik gak lari sampe akhiri ziaroh ziaroh nang masa lalu diwau dipun dadasakan rukun islam kapeng kang sal ing kang nami nabok ibadah haji untuk apa benu wongra kehilangan masalah mencigak kepaten o o ber lakan jeng nabi neng bensolat wong sing dungo sholat kawitan nabi ibrahim mula neng wong sholat sampe dino hiki berarti iku barok kaitungan nabi ibrahim mula cik kak lali sampe wong sing kawitan dungo sembahyang mula kama sholait ta'ala sayyidina ibrahim wa'ala ali sayyidina ibrahim kama barok ala sayyidina ibrahim wa'ala ali sayyidina ibrahim kikurang jelas nopo nge nge kok terus ono wong anti masa lalu anti nopo wong islam mawon ulangi wujulali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya lalu lalu coba lalek no lemulo islam da'wakan wal ladhina jauh mim ba'dihim yakuluna rupana gufirlana wali ikhwan ladhina sapaku nabil iman wong wong kapanpun kita datang seberapa jauhpun zaman yang kita datang dengan para pendahulu jauhpun tetap isong dongak namun lo digawe khol ini gak digawe khol sing isong dongak no iku sing menangi sedak sedane nameng sing isong nyembayangi tok sing petuk sedane jauhpun 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 kusing petuk zaman sedane tapi gawo ini kira sopoh wak sing tekong guri dongak no walaupun jarak kalian hidup dengan beliau ribuan tahun tetap kududu duwe kewajipan dongak dongak no mula supaya kabaisan dongak dikawai khol akhiri awadewi sing tekosa iki yaison dongak sing purosepuk sing sedane seratus tahun yang lalu dua ratus tahun yang lalu tiga ratus tahun yang lalu bahkan sampai sopohai sing tahun gawa iman yang alam du du nyawa ilajami ilmuslimina wal muslimat wal mu'mininna wal mu'minat al-ahya imin um wal abuat dikawai jaman mu kikang ono zamannya kihai hasim asa kihai hasim asari kihai hasim asari zamannya yos eci barik jaman mu jaman mu paduk gadget jaman mu paduk milenial jaman kihai hasim paduk lond 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 indonesia ini jaman biar orang paduk handphone paduk mobil paduk lond lond orang paduk korona paduk lond lond sampai saya jauh diri sokoyok ini sebab lompong bahwa perang melawan lond lond sebab bahwa dewi sak durungi merdeka dijajah lond lond dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya indonesia lho tepu osing banter kau saya supan laku zamannya kiaiha hasim pengen duwe gendero zaman kiaiha hasim ini di berde lond sampai ini saya pengen duwe gendero gampang orang regannya paling seket hebu cekaling ini kena masalah karena apa dia sudah berdiri di tanah merdeka tapi tahun petang puluh limo kesana ketika negara dikuasai lond pengen ngedek gendero di berde lond sampai wong jawa pengen duwe gentero dikabani ngedek nong jawa dikibarkan di dalam rumah lond curiga cakayu mati kei tebu lond isik curiga cakayu mati kei pari lond curiga cakayu mati kei klopo isik curiga dikei ke gedang lond isik curiga akhirnya tumpeng karu ingkung ome armangan tapi belanda gak ngerti begitu ingkung tumpengnya habis padi mengering kelapa rontok tepu mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak indonesia bahkan ketika pengen duwe merah putih di suraboye birunya di sobek belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di surabaya sampai akhirnya ono resolusi jihad jadi pengen duwe merah putih duwe perang laman dian saiki gak minta perang merah putih tidak minta darah cuman minta angkat tangan hormat gendero ngonulah wajung di jelas ngerti itu merah putihnya indonesia untuk punya itu jutaan nyawa dikorban makanya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera bukan menyembah bendera tapi mbak buyut gak melok perang mungkin bandar dadu di nyembah gendero mulut kiro kiro mulut terus gentiro diunek namus musyrik lebih seneng bendera filistin filistin juga punya bendera tapi filistin bedo karo indonesia setelah kemerdekaan bangsa filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan indonesia rukun dalam TNI pol 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 itu bedan itu jadi malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha ilallah punyanya khisbut tahrir kita masih tahu itu bukan bendera rasul tapi itu benderanya khisbut tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilah ilallah kamu anti la ilah ilallah enggak aku tahlilan ya tetap la ilah ilallah saya anti bendera pKI palu arit tapi lu ngonukang yang nganggu palu lu ngong nganggu arit makanya orang susah diingetin dikiro kemerdekaan merah putih itu datang dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara yuk dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah 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 itu apa wilayah itu daerah eporowa wali karena al-wali al-wilayah lu kok iso Indonesia jadi wilayah ya karena biar yang membentuk cikal bakal pemerintah sampai tadi goyok ngeteniki salah satu adalah perannya parah wali cepat nombok islam datang ke Indonesia ini dengan landasan perdamaian perdamaian landasan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuatan akan tetapi islam mayoritas harus mewarnai bangsa Indo Indonesia islam tekor ini itu itu mengatakan islam tekor di go kali para sodagar ini menarang tapi goblok kenapa sodagar petani 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 pedagang kastanya sud sudra sudra gak boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu brahma brahmana makane yang bisa mengimbangi brahmana itu itu adalah wali karena brahmana punya cakti wali punya karo karoma makanya sampai ini orang bercerita tentang indonesia wali wali cerita tentang kesaktian karena apa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karo nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya kenapa indonesia wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan poong indonesia kok diulang perdagangan indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 rasulullah lahir dari Mekah yang Mekah masih disebut Jahiliah Jawa ini wismaju tahun 300 kita sudah punya kerajaan taruman negara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanjuruhan 600 berdiri kerajaan Mataram jadi yang disebut Jahiliah ini Jawa gak tahu di jahiliah kerajaan 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 Tuhan makanya waladhi nama'ahu asyidhah u'alal kufar sih kafir ya wong-wong jawa yang gak tau di kafir yang gak roh kusti Allah mulaknya minta jadi wong jawa wong jawa makanya tahun itu kenapa kok berbicara, wali kok tidak berbicara tentang perdagangan kayaknya jago dagang kapal-kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra, bahkan sampai madi madi, nah cuman perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malaka dikuasai Portugis tahun sewu 505 limolas kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan para meswara atau Sultan Megat Iskandar Syahrojo Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapura, Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapura, Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah mindah ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model baru baru bekerja luwe percaya karo haters haters singgong telutok sih kalau singwileh lucu dong nah itu makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini para wali yang dipikirin ngomong Islam harus tetap roh matalilah lamin karena bangsa ini sudah maju mengenal pengiran mengenal nabi makanya nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk yang menjadi bahasa sih sini ngecak gelut karo wong kini matik dihacar moco pahit mangane begitu temeriki Allah tiga ijeneng pengiran suwe suwe dikenalkan jeneng singgejet lom lombo mushollah langgan nabi kajeng kaya pulau ini mesti nisya ikon ustadun jadi kiai karena nengkini sing ampuh kaya pulau kaya pulau ini bisa enten kepu kiai selah lama tambah kiai plenet aku pulau ini kiai haji mula begitu kiai haji bisa menang kok ada kiai plenet jaluk atus ya disono wongkong cokok jaluk atus gak didus di dusi penulan surau lu wongkong ini mula entek ngawo nguluh keris itu sih telmi tun murid tun san santrius kaya sanikius biasa cowok sing teko kawitan iku aqua mula masih oleh mineral mutawa Cleo ya tetap aku aku waaah sentoko kawitan iku sanyo masyo shimizu masih opanasonic ya tetap sah wapet pembalut yusuf teknik wapet kendaraan roh-roh-roh-roh-roh udah udah mau nge-roh-roh-roh-roh biasa lu malah lu juga kaget tino riyoyo ibu-ibu sebuahnya konggwan bareng dibuka disini renggi-renggi nang daya iku ini orang paham ya pacen kue orang cowok mula nongsi orang gampang paham biarannya orang cowok cowok lu paham nah itu semua berasal dari sopoh tokoh islam sing tokoh dikawo borowa paling makanya islam ini gambarannya jelas ya tak urutnya ya wakafah bilahi syahidah muhammad aduh rasulullah jadi kancing nabi ku izin isian urungono wanyone karena wong Mekah orang ngerti nah nabi sebab sih ngerti nabi ini wong yahudi nasrani panggona nih temen filis tinggal temetina wong Mekah gak ngerti nabi makanya nabi bersahadat itu izin wong penyembah berhala kaya kulungnya ternyata wong suku warjo ngerti kiai jadi ura patik masalah tapi kula itu perdalaman iryan ngerti kiai dikira tim pemburu babi yon itu uradik ribut makanya dimana kancing nabi Allahumma diqawmi fa inrahumlah ya'lamu lumangani wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah waladina ma'ahu petuk wong singanjil jenengi soka bat asyidau alal kuf uwar gulud karu wong kafir sampai ketemu resolusinya namo ruhamma ubahinahum taruhum rukaan sujadah yabdakuna fadlaminallah waridu anansimahum fi wujuhi minatani sujud rampung akhirnya kelompok ke islam dan fadila fadilai poro ulama ijadih abe akhirnya dalika mataluhum fi tawro tomatubil izil kajarain islam itu bergerak keluar dari jazirah arab poyo tandu tanduran makanya islam ini ku titandur muloporo waridiku lirilir tandure wosu milih leh leh ditandur kajarain akhla jasad ahu fa ajarohu pastar lado pastar ma'ayna sukih ya ujibuzurro aliyakidho bimul ku pertanduran sampe ku tadi gede inti ini yang beriku makanya ditandur tandur beriki ya coro beriki masih ya tembriko tandurane muni kemel tekan gini ya unto ngina tembriko samar tembriki ya kurma lu ngono tembriko zam zam beriki ya banyung belum lana namen kok isu om jamalun kok tadi unto yu biye jadi tandur nengke ini ya tadi unto kodija tadi siti soalnya sayidati ya tadi siti ini nandur kok iye lu makanya ulama ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini lah tanduran sing di bawah merene ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wongkini bisdui akhlak omong sa omong ono pangkate ono sing pangkate turu ono sing pangkate sari ono tilem ono nidro ini ono micak ono batang ono sing pangkate mangan ono pangkate dahar ono pangkate nguntal lu ini bahasa ini menunjukkan apa seterata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada pada apa karena secara semiotika sempurna tak ketawa nih ini ibu bosa makanya kita sudah rukun apa sing ganduwe sementara para ulama ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya gak pernah dibicarakan panganan nengkono paling sing diomong no igandum kurma ini no tekan ke ini sing dibakas ono uwi ono gembili ono suwak ono jagung ono tales ono gadung ono ganyong tembri konek bakas buah ini paling kurma ruman gelimo jeruk tekan ke ini ono jeneng ini duren ono talo ono cipluan macam macam ulama amri konek bakas jeneng ini gampang main syaiton ono tekan ke ini ono gendruwo wewe gumbel gundul peringis suster ngesot gerandong maklampir itu makanya bakasan-bakasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agomo nengkono petuk islam ya uji nasol kene petuk hindu petuk budo petuk wiiwitan petuk macam-macam disini karna apa multi kultur multi bangsa multi agama itu islam ngotot kaya sing ditantur neng timur tengah kono wewe sing dikawo neng Eropa pang lima perang langsung kafir kafir perang neng kono suwe-suwe dibuales kawang Eropa macet sampe saiki ga melaku sing gawala neng Rusia dibuales saiki macet ga melaku gawala neng Cino ga melaku tapi sing meriki delok ini ga kena dilawan ni wong jowoy saali wong jowoy itu perang ya menangan karna apa sejarah membuktikan ketika mongolia menghancurkan Eropa mongolia menghancurkan Arab mongolia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan mongolia bangsa jawa jeneng Shingo satu-satunya bangsa yang menaklukkan mongolia bangsa dari Indonesia mongolia 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 di sana punya orang kuat namanya Samson ini di Bandung Bondo dalam kura-kura ninja ini kancil nyolongti komplit memilikinya bermain musik kita juga punya terbang terbang gampang kayu dikerawahi kulit rampong bangsa Jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini gampang pergane piro telung juta beres tuku gamelan tak miliat itu mencret itu ya tadi bukan karena ini lebih baik dari gamelan yaurah mengikut tukunnya murah kita punya kok lo kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sih gak pede gak pede jambu gede dide jambu bangkok kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang gak pede selawatan yang kajik nabi dikawo ngake unik kakak ruhabahi pun gak pede sampe rapo lho iya kan gandengo selawatan yang jodih gak pede selawatan yang gak pede ini jombangkan weng poe wese selawatan yang wena jadi ini mbak bolong sempen kaya selawatan monggo harap kaya cowok ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika ya rasul salam salam alaika umatnya nabi sing nengke nenik kulaku cowok si putus cinta ya nabi salam alaika ya narep cerita karul sopo orang Aisyat anjir ya rasul ooulsalam alaika ketimulanya n relative ribu selawatan jokit ya rapapar obong seneng kok regularly oh seneng tuh ekspresinya yes pedug pacar rool yes pemimpinnya pedug nabi cinta itu memuji berlebihan ini bahasa cinta dari dulu berlebihan wajahmu seperti purnama biasa wajah jerawat musyrik menyampaikan maksud ini kalimat cinta sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik mati ku kusti Allah rumah irama musyrik ku tahu rumus dunia emang ku ngerti rumusin dunia kaya kusti Allah lagu cinta ingin ku mati tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu itu kalimat-kalimat seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu pedugusti Allah malah tahu pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu burung emprit mana emprit itu ketika mengutarakan cinta luar biasa disamping singgah sana Nabi Sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empritnya dia lupa bahwa Nabi Sulaiman ngerti bahasa emprit di emprit opo mas emprit I love you preet di emprit jangan begitu lah aku cinta padamu preet kok akhirnya emprit laneng ngamo di emprit aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana Sulaiman akan aku rebut mahkota Sulaiman aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cintanya emprit ngono Nabi Sulaiman singkru goyuh walaprit lambimu jawabin emprit ya Sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta woy maka nolongin gini usen wong cowok dikaisu lawatan kuyongin usen ngai wong sebelum ketekan Islam wong cowok dikaisu seneng aninya nyanyi wong cowok dikaisu pipo nyanyi aduk nganggu pipo nyanyi baru lintang nyanyi yang dikaisu lintang cayu nembang baru mentok nyanyi mentok tak ganda mencok dikand dand sakit seneng nyanyi sampai bojone minggat nyanyi wong cowok dan bali hosri nyanyi lu ngantik wong cowok tembang yang paling eksklusif santunya rono wong duwe tembang silid tembang silid kud musik rock nyanyi musik nyanyi nyanyi maka nemik ini seneng si si nyanyi kadang kiai kadang nyanyi kadang maroh aban ya nuram ha ini marah aban biarlah semua berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan muka mesti kemar ini sudah multibangsa multibudaya makanya poro wali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang kesini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dibem dibem hiduplah saling bertanggung jawab coro kanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini ku saking kalimat roiyah dawwe kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib parka bangsanya hanya muslim indonesia mula sammen golek negoro kok paling sunah ya itu indonesia indonesia bukan people kalau people itu fox populi fox day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil itu Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khismu tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipak pakai ini mikirotul makanya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawir humfil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya roiyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia bangkano pemimpin tertingginya majelis perbusyawaratan rakyat bahasa al-qur'an tafasaku filmajalis fafsaku yapsadillah dewan perwakilan rakyat semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kecernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya orang itu mimpin Indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin Indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kecerihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain gak mungkin bibitnya dari mana dia kebaikan kebaikan saja sudah gak punya nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di Indonesia bisa disatu jatukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia adalah santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati makanya orang NO kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena anak-anak kecil ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agama makanya orang NO sembuhyani tambah satu dok waktu suhu bihablillahi jami awal latofar roku jangan tercelai berai makanya orang NO ini nungo ya bareng ba bareng kia ini sing nungo santri ini amin 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 kia ini paham walhamdulillah iropil alam itu ada yang melu ditambah di stadion sukuar barjajan isti khusah kub kub beroh akhirnya semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini sing di odong 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 payu sing di sepur sepuran sepur sepur payu sing di esteh esteh payu sing di pelembungan pelembungan payu tidak ada yang ditanya kamu islam apa enggak semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berpu berputar makano eno malati malati-hati karena alo alo eno berarti alo alo rezeki ini bakul tahu rezeki ini bakul pelembungan solawat begitu eno sing jadi solawatan bacaan sing melu tambake di kawan alun alun jeneng suko harjo bersolah bakul tahu payu bakul seler seler payu bakul sepanduk sepandui payu sampai bakul gagang pancing gagang pancing payu coba ini kain putih payu segalang ada dalam hidup mucos yang putih yang urus yang irang yang merawat merahati rukun roda ekonomi berputar ini yang di telung dinani pasar payu besek payu ini yang di guru guru di ziar roi bis pari wisata apa payu ele payu sampai copet disurip ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informalnya para ulama ini ini bendino esok sore wang nung mulutan bendino tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiayai 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 negara kita kalau bukan kita yang membiayai sopo para para bupati bangkrut bupati ini para para polisi bangkrut polisi sekali kegiatan satu bulan mulutan berapa ratus miliar di tanggung bupati santri menang tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan makanya santri ini tidak duit untuk membiayai kerukunan seperti ini di maju sekolah masjid besar tidak ada duit belas ada khol menang ada mulutan menang ada menang apa malah pitang duit itu ngumpul lengkini berdoa sebele khol kelompok netong mangkano bupati harus punya apa kepedulian lebih terhadap santri sokor nempun sudah banyak bisa ngerti 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 ngakam sama rukun kayak apa rombongan rombongan sakbis la ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung sakbis tekau sebelai urung rampung sebelai tekau sakbis ini sakbis sebelai sebelah itu kerukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan semua tempat yang disiarui akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah ahai makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah dan ini strategi kebudayaan yang kadang orang tidak paham makanya kenapa saya teroris tidak ada dari santri dan kiai-kiai itu paham sebab orangnya bisa ngomong agama itu menangan orangnya dihiling makanya kiai-kiai itu bisa ngomong agama dibagi lalu ada kiai sakti ada kiai kurang sakti ada kiai sakti ya ada kiai kurang sakti kayak kulau ini makanya kiai-kiai sakti makanya kutip-kutip ke orang ngawur sebab orangnya sing wani sekelitung katanya kan moco tak, akhirnya santun kan moco hei tak Allah hei tak Allah tak ke ucul sebulgi pasangin bubar tungkatnya ucul begitu tungkatnya hilang saudara Jokowi kalau sampe anak Arab menyeleksi tempat-tempat jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu makanya kita ini bisa bertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun gak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bank-bangsa jadi Indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri santri orang mulutan muslimatan isi torikoan lian ibaratnya masak daging makanya 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 lahir generasi micin akhirnya itu untuk apa menopang balung supaya dimasak kuri punggungnya diakei lagi kuat ini ini bangsa gak main-main timur tengah jebol karena gak punya tempat seperti ini enak ada gelombang terorisme kabe kiai ngomong terorisme ada gelombang apa kiai ngomong Indonesia bahaya syiah hati-hati syiah cari kiai enak itu lagunya hati-hati alwi itu syiah ummi halal aku ummi kok syiah indung-indung aduh-aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang ya Allah maksud Siti Aisyah gak sembahyang gak kosong ya itu Siti Aisyah garwannya nabi ya itu Siti Aisyah usuk warja lu ini caranya makanya begitu ujian besar negeri kita kena corona kenapa tetap tenang gak seperti India gak seperti Malaysia ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesu gak Jumatan ya sesu rasa tarwe ya kiai pesen corona orang ngerti corona dipeseni corona ya tidak hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempolnya dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hands sanitizer betul betul padahal kia ini ngarang tenang makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai gak meneng ketika ketika hubungan minal iman mau pikir gratis kiai ngomong ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera sejahtera lele jangan khawatir selagi saya ada santri aman Indonesia aman aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa tegaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air airnya kenapa Amerika bangkit seperti itu karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari Hollywood membuat film Will Will West sampai The Last of the Mohican Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin ninja satu sampai eh bikin rainbow satu sampai enam Amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan Saddam Hussein bikin hotshot satu sampai dua ditekan secara spiritual oleh Cina bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai cina kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari Bung Faihung sampai Sun Gokong Jepang film ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat busidu dalam film film ninja yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul Samurai dengan tokohnya Roroni Kenshin Lungono Malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu tidak boleh terjadi konflik maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina bikinkan tokoh namanya Mei Mei dia tidak boleh lupa ada anak-anak Sukoharjo bikinkan tokoh Susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya Malaysia semua pakai itu Korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakornya orang Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Moskow dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada Corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti satu tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 1948 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah boom kita tetap Indonesia kita non-blok caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal Van Der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak di bawah lindungan Kak apakah akan murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nurba Siti Nurba itu caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia ya jangan berharap kamu membanggakan orang Arab itu membanggakan Indonesia ya gak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil lama ya kak begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuman sekali aja bubupati kayak begini setiap ada kumpul kan di support bila perlu keanggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah dipecah belah sekarang sampean keras dikit sama Cina sampean akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil gak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham Kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain Kiai belum bisa mikir pabrik kain urusannya Cino maka jangan galak-galak sama Cino Cino ini lungo udho sampean sholat itu udho udho itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo udho nya diurus Kiai pipa sanyo nya diurus mas pion makanya jangan galak-galak hancurkan Yahudi loh kita itu kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang Yahudi kalau Yahudinya mati semua kita renang makanya Kiai itu pikirannya panjang dikit-dikit haram bank haram kamu mau pergi kaji pakai apa pilot gak mau dikasih uang untuk pergi rokok haram hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN haram untuk membangun jalan-jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah hati-hati makanya kiai-kiai eno gak mudah menghafirkan mengharamkan karena kiai eno umat menung saya ini jelek-jelek syurya eno itu yang dikit-dikit haram usrek itu biasanya ustaz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe demangkan no nah kan no lama itu tenang gak kufar kufir demi apa karena bangsa harus terpergerak terperjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam hasilnya apa Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya nah tutir olama wong apal Quran paling ngekeh Indonesia berarti wong apal Quran paling ngekeh ya wong N O wong sembahyang paling yakin если wong Indo Indonesia berarti paling yakin sembahyang ya wong N O masjid terbanyak di dunia ada di Indo Indonesia Indonesia terbanyak NO berarti masjid paling yakin másjid in wong N Wong haji paling yakin indu wong Indonesia berarti wong haji paling yakin wong N NU Lu kok ngono alo-alo NU Oh NU kok bolo Ini rano NU ya Pakul-pakul umroh ya Pray Ayo Tukang son ini Rano NU ya paling tanggapannya Ya pas ono dangdutan Lu ayo Pakul kembang ini Orano NU pengajian ya Payun ini pas gaya taman Anggur payu Jero payu Larutan penyegar payu Sampai sedotan nih Tapi kia ini disubuhi larutan penyegar Ini mangkel lah sini Karena ini minuman suu Rumang samu kia ini panas dalam Panas-panas dalam Mangkel lah Anggur ngaji mesti sugu Anggur larutan penyegar Perasaan kia ini panas dalam Pemang samu kia ini kurang cairan Mangkel lho nunggu gos nih agar uang disubuhi Anggur larutan penyegar Perasaan kia ini panas dalam Sing panas dalamnya caleg Sing panas dalamnya caleg Tugasih nih Nanti kanco ngejauh kanco Nanti kanco Tuku wong Anggur larutan penyegar Mulanya polisiku ngenteni sing tuku-tuku Niku ditangkep Soalnya money politik Tapi sing tuku Yang ngerti Uang dijenengi money politik Jenengi uang Ben Bensin Nereza dicekel Uang uang bensin Terimau kiai jenengi Terimau masjid jenengi Sumba Sumbangan Terimau kiai jenengi Bisaro Tapi ini lukun Mana ada Ayo Afganistan lho Ribut perkara jenggot Berdil-berdilan Kita Sampai jam semeni Ini kok mengatakan Islam tertindas Tertindas Sopo Arnaudah lopet Ini penyakit Islam tertindas Islam bisa Guyu sampai jam semeni Kekekekekekekekeken Nih ini Surya pengajian ini Yati roket Indonesia Kekekekekekekekekeke Ona mau ngaji Nang Estee Nih ini Kaya indonesia Tumon Jadi inilah Inilah cara kita Cara kita Bersama apa Merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan muka-muka tibarokai kali Allah subhanahu wa ta'ala Bupati di paringi kesehatan bu Bupati sehat masyarakat Joko Harjo Tentera, polisi, TNI, Porkom Pindah mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditoto Al-Fatihah Al-Fatihah khusus muka-muka pemilu sesu jadi pemilu damai Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah